dengan penyimpangan-penyimpangan khususnya dalam masalah inakidah dan merupakan penyimpangan terbesar dalam agama kita para pemirsa yang rahmati Allah SWT kita telah menyelesaikan pembahasan tentang al-imanubillah iman kepada Allah SWT yang beliau telah bawakan khususnya berkaitan dengan al-iman di sifat Allah iman terhadap sifat-sifat Allah SWT dan beliau telah bawakan ayat-ayat hadith-hadith yang berbicara tentang masalah sifat Allah SWT dan kemudian kemarin kita telah sampaikan pula ini perkataan beliau selanjutnya berkaitan tentang wastiah al-usun awal jamaah ini sikap tengah al-usun awal jamaah baik dalam perkara asma'u sifat baik dalam perkara takdir baik dalam perkara al-wa'id ancaman-ancaman Allah dalam perkara as-sahabah maka al-usunah adalah memiliki sikap wastiah memiliki sikap pertengahan baik dalam firak diantara firqah-firqah yang ada di tengah-tengah yang di kaum muslimin sebagaimana pertengahan al-usunah pertengahan Islam diantara al-adiyan berbagai macam yaitu agama-agama yang ada kemudian kita akan berpindah pada pembahasan yaitu pembahasan yang beliau bawakan adalah bab tentang al-ma'iyah paslah tentang al-ma'iyah kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala bersama antara ketinggalan Allah dan kebersamaan Allah dan kedekatan Allah ta'ala maka mereka memiliki ungkapan yang bermacam-macam tentang Allah diantara mereka mengatakan Allah di mana-mana Allah ini di mana-mana tentu ini adalah akidah yang batil akidah yang bisa membawa kepada ini keyakinan-keyakinan yang buruk dan kufur bayangkan Allah di mana-mana ini adalah sesuatu yang sangat menjijikan Allah di comberan Allah di wc Allah disalahkan Allah di tempat sampah Allah di mana-mana ini adalah perkara yang sangat batil demikian pula bisa menjadi sebuah akidah holuliyah akidah menyatunya Allah dengan makhluk sehingga Allah di mana-mana sehingga Allah di diri antum di diri anda di diri hewan Allah di semua para makhluknya sehingga ini bisa menjadikan Allah berbilang terbagi-bagi menjadi banyak ini semuanya kebatilan beda dengan al-sunnah wal-jah sumber pengambilan akidah sumber pengambilan akidah dalam agama kita adalah kitab sunnah dan ijimah yang ijimahnya para salab tentu dibangun di atas semua dalil Quran dan sunnah bukan berarti ijimah yang justru menyelisih Quran dan sunnah tidak ada karena nabi katakan umat ini tidak akan pernah bersepakat di atas kebatilan di atas kesatan umat ini akan senantiasa dijaga Allah SWT tidak pernah mereka bersepakat di atas kebatilan kalau mereka bersepakat mereka bersepakat di atas ini kebenaran sehingga ijimah menjadi dalil ini untuk menetapkan perkara akidah atau perkepun perkara ini syariat para pemirsa yang ramahkan Allah SWT beda dengan al-bida al-bida mereka mengambil akidah dengan akal-akal mereka sehingga yang punya sumber adalah akal mereka seandainya ada nas Quran dan sunnah yang bertentangan dengan akal mereka tentu bertentangan dalam pandangan mereka nampak bertentangan dengan akal mereka maka yang dikalahkan ala al-Quran dan al-sunnah yang dimenangkan adalah akal mereka atau mereka lalu melakukan tahrif melakukan penyimpangan kepada makna lain yang mereka rasa cocok dengan hawa nafsunya oleh karena telah dikatakan al-bida dengan al-ul-ahwa karena sungguhnya mereka dalam beragamanya lebih mengikuti kepada ya ini tuntutan hawa nafsu lebih mengikuti kepada yaitu hawa mereka bukan mengikuti kepada dalil-dalil yang telah dijelaskan Allah dan Rasulnya salallahu alaihi wasalam demikian pula diantara mereka yang menetapkan akidah mereka dengan yaitu mimpi-mimpi mimpi ketemu Rasulullah salallahu alaihi wasalam mengajarkan begini dan begitu lalu mereka jadikan sebagai sandaran hukum dalam masalah akidah atau dalam masalah ibadah atau dalam masalah yang lainnya sehingga mereka tegakkan agama mereka mereka bangun agama mereka dengan mimpi-mimpi mereka bangun agama mereka dengan mimpi-mimpi kemudian sebagian mereka juga membangun agama mereka yaitu dengan yaitu kola wakila kola wakila perkataan-perkataan orang perkataan orang sebagaimana orang-orang filsafat mutaka limun mereka membangun agama mereka dengan yaitu perkataan orang-perkataan orang sehingga tidak tegak di atas dalil yang kokoh Quran dan Sunnah sebagaimana para salat yang telah menegakkan atau membangun akidah mereka dengan dalil-dalil yang sangat ini jelas dalil tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala Quran Sunnah Ijumma Akal Fitrah inilah lima dalil yang belum ini sebutkan dimana Allah di atas langitnya di atas arusnya tinggi di atas barah yaitu makhluknya dalil Al-Quran telah kita lewati dulu yang Al-Quran dipenuhi dengan yaitu dalil-dalil yang menetapkan tentang ketinggian Allah Ta'ala yang kata bin Al-Qaim sampai ribuan dalil yang menetapkan tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala terkadang Allah dengan tegas menjelaskan tentang fauqiyah tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala fauqa khalki fauqa arsi fauqahum di atas para makhluknya sebagaimana ayat-ayat yang telah pernah kita ini bacakan berkaitan dengan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala terkadang dengan ulu aliyun azim al-aliyul azim Allah dhat yang tinggi lagi ma'agung ulu dhat maupun ulu sifat ketinggian dhat maupun ketinggian ini sifat terkadang Allah menegaskan fisama a'amintum man fisama tidakkah kalian hatiap akan merasa aman dengan Allah yang di langit Allah fisama infokos sama di atas langit terkadang Allah ungkapkan dengan nuzul atau turunnya sesuatu dari si Allah Allah turunkan Al-Quran dari sisinya nazalah dengan ungkapan itu nazalah Allah turunkan Al-Quran yang turunnya yang turun dari atas ke bawah terkadang Allah ungkapkan dengan suud naiknya sesuatu kepada Allah Ta'ala yasadul kalimat tayyib wal amal salih Allah yang itu naik kepada Allah kalimat yang baik dan amal amal salih dan ungkap yang telah kita lewati pembahasannya berkaitan dengan penetapan sifat ulu bagi Allah subhan wa ta'ala demikian pula dalam sunnah Rasulullah sallallahu alai sallam baik dengan perkataan beliau seperti memanya irhamu manfil ardi irhamku manfis sama saingilah Allah yang dimukabumi Allah yang di langit akan menyayangi anda manfis sama ini Allah yang di langit ini dengan perkataan beliau ini beliau ini ungkapkan terkadang terkadang dengan ini perbuatan beliau yang mengarahkan jembarinya yang ke atas yang menuyukkan kedudukan Allah di atas terkadang dengan yaitu ikrar yaitu dengan penetapan atau takrir dari Allah subhanahu wa ta'ala takrir sebagaimana ketika Nabi membenarkan perkataan seorang Buddha ketika ditanya ayinallah dimana Allah ini fissama Allah di langit yang telah berlalu pula dari sunnah tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula ijimah salaf yang para salaf ijimah tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala yang juga pernah kita nukilkan tentang ijimahnya para salaf bagaimana mereka berjimah bersepakat tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala dan demikian pula akal manusia menetapkan demikian ketinggian adalah sifat kesempurnaan dan di yang rendah sifat yang merupakan kekurangan sehingga kalau Allah tidak di atas jadi di bawah di bawah menunjukkan kekurangan maka akal tentu mengarahkan Allah di atas fitrah manusia juga demikian fitrah manusia tidak bisa diingkari mereka ketika berdoa kepada Allah selalu mengarahnya adalah ke atas ke atas tidak ke bawah ini fitrah manusia ini semuanya merupakan dalil yang telah kita lewati pembahasannya pada pembahasan-pembahasan yang kemarin dia Allah subhanahu Allah bersama dengan mereka para makhluk manusia dimanapun mereka berada yang Allah mengetahui semua apa yang mereka lakukan Allah mengetahui semua apa yang mereka ini lakukan Allah dalam ketinggiannya dan Allah membersamai dengan kita semuanya kebersamaan Allah bersama dengan ketinggian Allah Allah subhanahu wa ta'ala tinggi bersama dengan kedekatan Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala dekat bersama dengan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang ditanamkan oleh ini para ulema dengan dalil-dalil yang ada dalam kitab dan sunnah ma'iyatullah juga telah kita terangkan ada ma'iyatullah yang ammah ada ma'iyatullah yang khasah ma'iyatullah yang ammah yang umum adalah kebersamaan Allah yang berkaitan dengan rububia Allah 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 membersamai kita ilmunya penglihatannya pendengarannya liputannya sehingga tidak ada diantara kita yang bisa keluar dari liputan Allah kita dalam liputan Allah sehingga orang yang mereka mengimani tentang peliputan Allah ini maka akan muncul buahnya yaitu rasa murakabat Allah rasa senantiasa dalam pengawasan Allah s.w.t senantiasa merasa dalam pengawasan Allah s.w.t dia dalam pantuan Allah s.w.t ini adalah orang yang mereka memiliki akidah murakabat Allah ada pun ma'iyatullah yang khasah kebersamaan Allah yang khusus ini kebersamaan Allah kepada orang yang bersabar orang yang mereka bertakwa orang yang mereka berbuat ihsan dan seterusnya yang kebersamaan Allah serah khusus maknanya adalah iaitu pembilaan Allah pertolongan Allah s.w.t dukungan Allah s.w.t al-nasru wal-qurbu wal-ta'id ini adalah kedekatan Allah ayat ini kebersamaan Allah kepada hambanya secara khusus sebagaimana Allah tegaskan kepada Musa dan Harun ketika mendatangi Fir'aun asma'u wa'ara aku mendengar dan aku melihat jangan takut Musa dan Harun aku mendengar apa yang diucapkan oleh Fir'aun dan kawan-kawannya aku melihat tentang keadaan yang anda alami Allah mempersamai dengan yaitu anda sehingga jangan khawatir ini adalah kebersamaan yang khusus dan telah kita sampaikan pula pada pembahasan tentang yaitu yang telah kita bahas sebagaimana ayat-ayat yang telah kita lewati wawwa ma'akum aina makuntum dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada walau bima ta'amaluna basir yaitu Allah mengetahui semua apa yang kalian lakukan Allah melihatnya sehingga yang membersamai kita semuanya secara umum adalah penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala Allahnya fis sama Allahnya istiwa di atas arash Allahnya di atas tetapi Allah bersamai kita dengan penglihatannya dengan pengawasannya dengan yaitu yaitu dengan pendengarannya dengan ilmunya ini adalah kebersamaan yang umum yang khusus adalah subhanahu ayat-ayat yang telah juga kita lewati Allah bersama dengan orang bertakwa dan orang mereka berbuat ikhsan berbuat baik ini adalah kebersamaan yang khusus orang-orang mereka memiliki sifat-sifat ketakwaan kesabaran kemudian mengisipat orang yang memiliki ikhsan dan seterusnya dan juga yang lebih khusus lagi adalah yaitu kebersamaan kepada hamba-hamba Allah yang Allah ta'in ini aku bersama kalian berdua Wai Musa dan Harun aku mendengar dan aku yaitu melihat ini kalian ini adalah kebersamaan yang telah kita juga yaitu bahas telah kita sampaikan tentang ayat-ayat tentang ketinggian Allah kemudian ayat-ayat tentang kebersamaan Allah dalil-dalil yang berkaitan dengan ketinggian Allah dan kebersamaan Allah yang telah kita lewati telah disampaikan ini masing-masingnya kemudian beliau mengatakan kama dan Allah menyatukan Allah menyatukan antara ketinggian Allah dan kebersamaan Allah ta'ala kalau Allah yang telah menegaskan bagaimana kita akan menolak bagaimana Allah mempertentangkan bagaimana kita akan mempertentangkan antara dua hal yang digabungkan Allah ta'ala sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan ilmu Allah ta'ala bukan dengan kebodohan Allah ta'ala artinya apa yang Allah yang disampaikan itu sesuatu yang pasti dan sesuai dengan kenyataan karena ilmu itu artinya mengetahui sesuatu sebagaimana hakikatnya mengenal sesuatu sebagaimana hakikatnya sehingga apa yang Allah sampaikan semuanya adalah sesuai dengan kenyataan tidak ada yang bersumber dari kebodohan kita tidak tahu sehingga keliru semuanya benar semuanya benar dan Allah kalau berbicara dengan pembicaraan yang paling jujur gak ada orang yang lebih jujur perkataannya dibandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah kalau berbicara dengan ungkapan yang terbaik mana ada orang yang lebih bagus ungkapannya dibandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala para pemirsa yang rahmat Allah ta'ala inilah yang Allah ungkapkan dan Allah yang mengungkapkan menggabungkan Allah yang menggabungkan antara ketinggian Allah dan kebersamaan Allah kepada kita ketinggian Allah dan kebersamaan Allah dengan kita bersama dengan tingginya Allah tidak menafikan kebersamaan Allah dengan kita dan tidak menafikan kedekatan Allah dengan Ini kita Coba perhatikan dalam ayat yang Allah sebutkan Di dalam ini surat Al-Hadid ayat yang keempat Allah subhanahu wa ta'ala Tegaskan dalam ayat ini Dia Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menciptakan Langit dan bumi Dalam enam hari Kemudian Allah Allah bisa menciptakan Langit dan bumi dalam satu kecap Bisa Tapi Allah sebutkan dengan Enam hari diantaranya Menunjukkan tentang Bahasa Islam bicara tentang Masalah proses Bicara masalah proses Ini Allah bicara tentang Masalah proses Allah bisa menciptakan segala-galanya Langit dan langsung jadi bisa Tapi juga diantaranya Allah jelaskan ada proses Dalam segala sesuatunya itu Kemudian setelah Allah menciptakan Langit dan bumi Lalu istiwa di atas ars Dan istiwa Kita mengimani istiwanya Allah Sesuai dengan Kaguhan Allah ta'ala Maknanya jelas Maknanya jelas Sehingga kita mengimani istiwanya Allah ta'ala Karena Allah yang menyampaikannya Dan kita tidak menyerupakan Istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk Sehingga menetapkan itu Tidak berarti menyerupakan Karena Allah sendiri yang menetapkan Allah sendiri yang menegaskan Allah berbeda dengan makhluk Allah tidak serupa dengan apapun Dan Allah yang mendengar Lagi maha melihat Mendengar dan melihat Adalah penetapan tentang Allah Allah mau mendengar Allah mau melihat Yang sifat Allah Yang ini Allah mendengar dengan pendengarannya Allah melihat dengan penglihatannya Itu adalah Ini Nama Allah yang mengusifat disitu Allah yang menetapkan Dan Allah sebelum menetapkan ini Allah awali dengan Allah tidak serupa dengan apapun Sehingga tetapkan pendengaran Allah Tetapkan penglihatan Allah Tapi jangan Jangan engkau serupakan Allah dengan makhluk Demikianlah berkaitan istiwanya Allah SWT Dan ketika kita telah berbicara Dan kita telah sampaikan Di antara koedah Dalam menetapkan Dalam mengimani sifat-sifat Allah ta'ala Al-Qaul Fibati Sifat Berbicara Tentang sebagian sifat Kaqalil Akhar Sebagaimana perkataan Tentang sifat yang lainnya Istiwa sifat Allah ta'ala Asam'u wal basar Sifat Allah ta'ala Kalau anda Bisa menetapkan Allah Mendengar Allah melihat Tanpa melakukan Tahrib kemana-mana Tentunya anda bisa Menetapkan sifat istiwanya Allah Tangan Allah Kaki Allah Kemudian turunnya Allah Karena pembicaraan tentang Mendengar melihat itu Sama dengan Pembicaraan tentang Tangan istiwa Dan seterusnya itu Bagaimana anda bisa Menetapkan hingga Tendal anda mengikari ini Oleh karena itulah Ka'idah al-sunas Bagaimana telah diulang-ulang Perkataan Imam Malik Ketika ditanya tentang Istiwa di atas aras Kaifah istiwau Bagaimana istiwanya Allah Waih sang iman Imam Malik terseberat Dengan pertanyaan itu Lalu belum mengatakan Al-istiwau ma'lum Istiwa itu Perkara yang telah diketahui Maknanya Orang yang faham bahasa Arab Istiwa tahu maknanya Dan al-sunas menetapkan Makna-makna Setiap daripada Kenama dan sifat Allah Ta'ala Beda dengan Al-tahwil Orang yang mereka Tidak mau tahu tentang Maknanya Dia serahkan kepada Allah SWT Kalau begitu Berarti Allah turunkan Al-Quran Yang bahasanya Tidak bisa dipahami Al-sunas memahami Tentang makna-makna Tersebut Tentu Ada pun hakikatnya Diserahkan kepada Allah Ta'ala Yang diserahkan kepada Allah hakikatnya Sehingga Mengimani Istiwanya Allah Yaliku bijalali Kemudian Tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk Tanpa Memalingkan Kepada makna yang lainnya Tanpa Menggambarkan bagaimananya Dan tanpa Menolak Sehingga kata Imam Malik Al-istiwa'u ma'lum Iswa'i itu diketahui Maknanya Wal-kaifu Wal-imanu Bi Wajib Dan iman Tentang Istiwanya Allah Wajib Karena Allah yang telah Menerangkan Ini Istiwanya Allah Ta'ala Kemudian Wal-kaifu Majuhulun Sedangkan Kaif bagaimananya itu Majuhul Tidak diketahui Karena kita tidak melihat Datanya Allah Karena bicara tentang Sifat Allah Sama dengan Datanya Allah Ta'ala Kalau anda Ditanya bagaimana Datanya Allah Tidak tahu Maka demikian pula Istiwanya Allah Gunan turunnya Allah Dan seterusnya Kita tidak tahu Karena kita tidak melihat Datanya Allah Ta'ala Untuk bisa menerangkan Bagaimananya itu Mesti melihat datanya Melihat yang serupa Atau mendapatkan info yang akurat Tiga-tiganya kita tidak Kita tidak melihat Allah Tidak melihat yang serupa dengan Allah Tidak melihat juga Tidak mendapatkan info yang akurat Dari Nabi yang terpercaya Sehingga Walkaifu Macuhulun Tentang bagaimana itu Macuhul Tidak diketahui Wasu'alu anhu Bid'atun Sedangkan pertanyaan Tentang bagaimananya Allah adalah Macuhul Adalah Ini adalah Bid'atun Al-Bid'ah Nabi tidak menerangkan Sahabat tidak menanyakan Sehingga lalu anda Tanya kandang bagaimananya Sahabat mendengarkan Ayat sifat Sekian buanya Ayat sifat Ratusan ayat sifat Para sahabat dengarkan Dari Nabi Dan sahabat tidak Yaitu tidak Mempertanyakan Tentang bagaimananya Sifat-sifat Allah tersebut Maka pertanyaan Tentang bagaimananya Sifat itu adalah Ini bid'ah Para pemirsa Yang ramahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah istuat di atas ars Dan tidak berarti Allah itu membutuhkan Kepada ars Bagaimana dikatakan Allah membutuhkan ars Sebelum ars ada Allah sudah ada Ars itu Diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana Allah Membutuhkan ars Tidak setiap Yang di atas Membutuhkan Yang di bawah Contoh Di kalangan Makhluh aja Banyak Langit itu Di atas kita Atau di atas bumi Tetapi Langit Tidak Membutuhkan Bumi Langit Langit Tidak Membutuhkan Bumi Ini Bagaimana Allah Istuat di atas ars Allah fokus sama Allah di atas langit Bukan berarti Allah itu Ini Membutuhkan langit Apalagi Allah Diliputi oleh langit Allah meliputi Segala-galanya Bagaimana Langit meliputi Allah Sedangkan Di hari kiamat Langit yang tujuh Yang tujuh Dalam genggaman Allah ta'ala Langit digulung Dengan tangan Kanan Allah Subhanahu wa ta'ala Bumi semuanya Di dalam Ini genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala Para pemirsa Yang ramati Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana Sehingga Istiwanya Allah Di atas ars Keberadaan Allah Di atas langit Tidak menunjukkan Allah Membutuhkan Ini Ars Allah Membutuhkan Langit Dan bumi Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Yumsuku Samawati Wal ardi Antasula Allah Yang menahan Langit dan bumi Dari Ketergelinciran Allah Yang menahan Ini Langit dan bumi Yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Tidak runtuh Itu Langit dan bumi Membutuhkan Allah Allah Yang menahan Keduanya Sehingga Mereka Kokoh Berdiri Berjalan Sebab Mana Ini Yang kita Lihat Ini Ada semuanya Makhluk Yang membutuhkan Allah Ta'ala Bukan Allah Membutuhkan Aras Bukan Allah Membutuhkan Langit Bukan Allah Membutuhkan Ini bumi Tetapi Mereka Semuanya Langit Bumi Aras Yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala Mengetahui Apa yang Masuk ke bumi Apa yang Keluar dari bumi Apa yang Turun dari Langit Apa yang Masuk ke Langit Allah Semuanya Tahu Masuk ke Bumi Air hujan Masuk ke Bumi Atau Akar-Akar Masuk ke Bumi Atau Ada Binatang Binatang Masuk ke Bumi Yang Keluar dari Bumi Banyak Pancaran Air Tanaman Yang Tumbuh Dan Semua yang Tukul Dari Bumi Keluar dari Bumi Apa yang Turun dari Langit Air hujan Turun dari Langit Apa yang Naik ke Atas Yang Malikat Naik ke Atas Kemudian Amal-amal Salih Diangkat Ke Atas Dan Semua yang Naik ke Atas Dan Allah Bersama Kalian Dimana Kalian Berada Ini Kebersamaan Allah Yang Amah Kebersamaan Allah Yang Umum Yang Sebelumnya Allah Bicara Tentang Masalah Ilmu Dan Allah Berarti Berikutnya Mengatakan Wallahu Bimata Maluna Basir Dan Allah Itu Terhadap Seluruh Apa yang Kamu Lakukan Melihat Sehingga Kebersamaan Allah Itu Berkaitan Ilmu Dan Penglihatan Allah Allah Mengetahui Segala Galanya Ini Ini Lita Lamu Anallah Anakul Isya'in Qadir Anallah Qadha Tabi Isya'in Ilma Agar Kalian Tahu Allah Itu Mekuasa Atas segala Sesuatu Dan Oleh itu Ilmunya Meliputi Segala Galanya Ilmu Allah Meliputi Segala Galanya Dan Allah Melihat Tentang Semua Yang Kalian Lakukan Sehingga Allah 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 Yang Yang Dalam Pengertian Allah Dengan Rububiyahnya Penglihatannya Ilmunya Pendengarannya Meliputi Semuanya Para Makhluk Allah Subhanahu Wata'ala Disini Anda Perhatikan Dalam Satu Ayat Ini Allah Menggabungkan Antara Istawa Al-Ars Istiwa Diatas Aras Itu Allah Dalam Ketinggian Ketinggian Dat Dan Allah Subhanahu Bicara Tentang Allah Bersama Dengan Kalian Sehingga Allah Menggabungkan Antara Ketinggian Allah Dan Kebersamaan Allah Gak Ada Pertentangan Antara Keduanya Bagaimana Dua Dua Kedua Duanya Kalimat Ini Bersal Dari Allah Lalu Kita Pertentangan Tidak Pertentangan Antara Ketinggian Allah Dengan Kepersamaan Allah Dengan Makhluk Gak Ada Pertentangan Sama Sikali Gak Ada Pertentangan Karena Yang Mengungkapkan Ini Allah Sendiri Dalam Satu Ayat Allah Ungkapkan Ketinggian Allah Di Atas Aras Dan Kepersamaan Allah Kepada Para Makhluk Ini Akidah Yang Mesti Difahmi Tidak Boleh Salah Kemudian Beliau Mengatakan Itu Maknanya Bisa Bercampur Bisa Ini Membersamai Secara fisik Bisa Maknanya Itu Yaitu Kebersamaan Kebersamaan Itu Dukungan Atau Kebersamaan Yang Rububiah Kalau Allah Contoh Maknanya Bercampur Ini Ikhlat Laban Ma'al Ma' Atau Campurlah Susu Dengan Ini Bersama Dengan Air Air Dengan Susu Bercampur Air Bersama Susu Bercampur Artinya Mereka Adalah Kebersamaan Bercampur Ada Kebersamaan Yang Yaitu Sifatnya Mendampingi Memangnya Budi Datang Bersama Ini Eko Artinya Budi dan Eko Itu Berdampingan Datang Bersama Tidak Bercampur Tapi Bersama Ini Kedatangannya Bersama Dua-duanya Datang Ada Makna Bersama Itu Tidak Membersamai Secara Fisik Memangnya Ada Orang Ini Ada Orang Bertike Mempertentangkan Masalah Masalah Kata Dia Dalam Masalah Ini Dalam Masalah Ini Pak Bupati Pak Gubernur Bersama Dengan Kami Bersamanya Ini Bukan Berarti Gubernurnya Bupatinya Itu Ini Jejer Dengan Dia Bersamanya Ini Berada Dalam Yaitu Kedukungan Kepada Dia Sesuai Dengan Apa Yang Dia Pikirkan Membersamai Tidak Mesti Harus Fisiknya Itu Bercampur Atau Fisiknya Itu Berdampingan Bisa Mana Bersama Artinya Itu Bersama Seperti Yang Kita Tersebut Maknawi Seperti Umamanya Saya Saya Sejak Tahun 2010 Maunya Yang Baru Menikah Bersama Dengan Istri Saya Bersama Artinya Ini Istrinya Hidup Bersama Dengan Dia Ini Adalah Apa Yang Disebutkan Oleh Apa Yang Diungkap Dengan Kalimat Ini Ma'ah Kebersamaan Kebersamaan Sehingga Bersama Itu Tidak Mesti Bercampur Sehingga Karena Sebagian Orang Salah Faham Sebagian Orang Salah Faham Yaitu Kalimat Allah Bersama Dengan Makhluk Itu Ditafsirkan Allah Yaitu Bercampur Dengan Makhluk Allah Bercampur Dengan Makhluk Sehingga Akhirnya Muncul Pemaman Allah Di mana Mana Allah Di mana Mana Bercampur Dengan Makhluk Allah Di mana Mana Ini adalah Peman Yang Sesat Keliru Dan Bisa Akibat Yang sangat Fatal Allah Di mana Mana Allah Bersama Dengan Makhluk Ini Bisa Mananya Allah Itu Buanya Pada Diri Kamu Ada Allah Ada Allah Ada Allah Sehingga Allah Sebuanya Makhluk Yang Ada Ini Itu Ada Sebuah Pemikiran Yang Sesat Atau Allah Terpotong Potong Sehingga Bagian-bagiannya Terpotong Terbagi-bagi Ini Tunggu Merupakan Sebuah Kesatan Juga Kemudian Beliau Mengatakan Fa'ina Hada Latu Jibuh Luh Bahwasannya Kebersamaan 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 Itu Tidak Mesti Bercampur Itu Adalah Kebersamaan Itu Tidak Mengharuskan Bercampur Ini Adalah Ini Secara Bahasa Secara Bahasa Itu Kebersamaan Itu Tidak Mengharuskan Bercampur Secara Bahasa Kebersamaan Itu Tidak Mengharuskan Bercampur Seperti yang kita ungkapkan tadi, ini atau di kalangan para makhluk, ini juga disebutnya beliau diantaranya itu saya berjalan bersama bulan bulannya di atas sayanya di bumi tapi bisa diungkapkan saya bersalah berjalan bersama bulan saya atau musafir berjalan bersama bulan ini ungkapan yang bisa diungkapkan, sedangkan bulannya di atas, dianya di bumi tapi diungkapkan, saya berjalan bersama bulan, saya menyusuri sungai bersama, ini bulan ini adalah ungkapan yang dibenarkan, sehingga secara bahasa ungkapan ma'ah, kebersamaan itu tidak mengharuskan bercampurnya ini dengan yang dipersamai tersebut kemudian wawakilafu ma'ajma'alihi salaful ummah dan orang yang mereka memaknai kebersamaan itu bercampur dengan makhluk itu menyelisi ijemahnya salaful ummah para salaf tidak ada sama sekali yang mereka memiliki keyakinan kebersamaan dengan bercampur dengan makhluk mereka bersama bersepakat Allah di atas langit dan Allah bersama dengan makhluknya Allah istiwa di atas aras dan Allah bersama dengan para makhluknya ini adalah ijemah salaf tidak ada salaf yang mereka mengingkari seperti itu sehingga orang yang mereka mengingkari ini ketinggian Allah karena Allah bersama dengan makhluk maka mereka telah menyelisi ijemahnya salaf dan menyelisi ijemahnya salaf adalah kesatan demikian pulau wa khilafu ma fatarallahu alil hal dan menyelisi fitrah yang Allah ciptakan fitrah manusia itu mengakui tentang ketinggian Allah SWT fitrah manusia ketika mereka berdoa fitrahnya ke atas arahnya ke atas dan manusia kalau mereka mengatakan yaitu kesulam mereka pengen mengadukan masalahnya adukan masalahmu kepada Allah yang di atas itu fitrahnya manusia begitu sehingga orang yang mereka menegama yang mereka yaitu mengatakan Allah bersama makhluk yang bercambung dengan makhluk mengingkari tentang ketinggian Allah ini mengingkari fitrahnya makhluk mengingkari fitrahnya yaitu hamba yang fitrahnya mereka manusia tercipta bahkan yang tidak belajar agama sekalipun mereka ini ini ketika bicara tentang Allah di atas adukan masalahnya kaya pada yang di atas kita serahkan masalah kita dengan Allah yang di atas tidak ada ungkapan kita serahkan kepada Allah yang dimana-mana gak ada atau apalagi kita serahkan kepada Allah yang tidak dimana-mana dia tidak ada kita serahkan kepada Allah yang Allah yang tidak di tidak ini Allah yang tidak diluputi waktu tempat segala macam gak ada Serahkan kita, masalah kita dengan Allah yang di atas Kepada yang di atas Ini fitrah manusia begitu Bahkan bulan, boleh contohkan diantaranya bulan Itu satu diantara tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala Dan bulan itu termasuk diantara Ini ayat Allah yang kecil Diantara ayat Allah yang sangat banyak dari para makhluknya Ada matahari, ada kemudian ayat-ayat Allah yang lainnya Kursi, aras, segala macam Bulan diantaranya adalah ayat Allah Ta'ala Bulan letaknya di langit Dan bulan bersama dengan musafir atau yang bukan musafir Dimanapun ini berada Musafir mengatakan saya berjalan bersama bulan Yang di rumah duduk-duduk maunya saya duduk-duduk di depan rumah bersama dengan bulan Itu ungkapan-ungkapan yang layak diucapkan oleh manusia Sehingga tidaklah kebersamaan itu menafikan adanya ketinggian Allah yang ada di langit Tidak bertentangan, ini sama sekali Maka pembicaraan di atas Ini Allah di atas langit Dan bersama itu Allah bersama dengan para hambanya Ketinggian Allah Tidak bertentangan dengan kebersamaan Allah Ditunjukkan dalam Beberapa ungkapan Allah Beberapa ungkapan yang belum bawakan tersebut Ditinyu dari beberapa sisi Sisi yang pertama Allah subhanahu wa'ala sendiri yang mengumpulkan dalam satu ayat Antara ketinggian Allah Istiwanya Allah di atas aras Dengan kebersamaan Allah dengan makhluk Thumma stawa alal arsh Lalu Allah istiwa di atas aras Lalu Allah istiwa di atas aras Wa wa ma'akum Dan Allah bersama dengan kalian Yang menggabungkan dua kalimat ini Allah sendiri Dan tidak mungkin Kemudian bertentangan arah dua hal ini Karena yang menggabungkan Allah sendiri Berasal dari satu sumber Yang mengatakan Allah istiwa di atas aras Ya Allah Yang mengatakan Allah bersama makhluk juga Allah Sehingga al-usunah meyakini Kebersamaan Allah kepada mahambanya Tidak bertentangan dengan ketinggian Allah di atas aras Bersama dengan Allah di atas aras Maka Allah membersamai makhluknya Dengan ilmunya Dengan pendengarannya Dengan penglihatannya Dengan peliputannya Ini adalah kebersamaan rubiah Satu Yang kedua Dari menggabung beliau tadi Bahasanya secara bahasa Kebersamaan itu Tidak mesti Bercampur Kalimat mah itu Bisa menanya bercampur Bisa menanya bersanding Bisa menanya itu Yaitu Membersamai secara Ya ini maknawi Gak mesti bercampur Buatlah Buatkan aku susu Bersama Ya ini Bersama air Atau bersama madu Maka susu dengan madu Campur Itu kebersamaan yang bercampur Ada bersama yang sepatnya adalah Berdampingan Budi datang bersama Rudy Rudy dan Budi bukan berarti Bercampur Menyatu Tetapi Rudy dan Budi itu Bersama berjalan Datang berdampingan Datang berdampingan Ada bersama Mananya lah Ini kebersamaan Manawi Itu Saya Bersama Presiden Atau Presiden dan Bupati Gubernur Membersamai saya Artinya Bersama Ini Dukungannya Sebarisan Atau Seide Sepemikiran Bersama Ini di kalangan makhluk Bisa terjadi Sebagai mana pula Ungkapan tadi Bulan Saya Bersama Dengan bulan Bukan berarti Anda Bercampur Dengan bulan Atau bulan Bersanding Dengan Anda Tidak Tetapi Bulannya tetap Di atas Andanya di bumi Dan Anda bisa mengatakan Saya berjalan bersama Dengan bulan Maka Kebersamaan Tidak bertentangan Sarabasa Dengan ketinggian Ketinggian Allah Dan kebersamaan Allah Tidak bertentangan Sarabasa Kalimat bersama Tidak Tidak Mesti Bermakna Bercampur Sehingga Tidak 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 Bertentangan Antara Ungkapan Ketinggian Allah Dengan Kebersamaan Allah Ini yang kedua Yang ketiga Secara kenyataan Kenyataan Yang ada Wakil yang ada Seperti tadi Bisa Diungkapkan Bahwasanya Bersama itu Maknanya Tetap Barangnya Di atas Tapi Membersama Dia Saya berjalan Bersama Bulan Itu kenyataan Yang ada Yang ketiga Yang keempat Seandainya Ungkapan Bersama itu Mustahil Bagi makhluk Untuk Terpisah Antara dia Dengan yang Membersamainya Maka Tidak Mustahil Bagi Allah Karena Allah Laisa Kami Sini Syekh Allah Tidak Suruh Dengan Apapun Apalagi Di kalangan Makhluk Bisa Dungkapkan Bersama Yang Maknanya Itu Terpisah Tetap Barangnya Di atas Dia hanya Mengatakan Bersama Dengan Bulan Tersebut Apalagi Berkaitan Dengan Allah Yang kelima Bahasanya Orang Yang mereka Mengatakan Pertentangan Antara Kebersamaan Allah Dengan Ketinggian Allah Ini Bertentangan Dengan Ijma Salaf Dengan Ijma Salaf Salaf Telah Telah Berijma Tentang Ketinggian Allah Di atas Arus Dan Kebersamaan Allah Dengan Para Hambanya Dalam Perkara Rubbiya Yang Keenam Orang Yang Mereka Mempertentangkan Antara Ketinggian Allah Dan Kebersamaan Allah Bertentangan Fitrah Manusia Fitrah Manusia Itu Ketika Dia Meminta Kepada Allah Itu Pasti Arahnya Ke Atas Dan Akal Manusia Juga Menetapkan Kesempurna Itu Dengan Ada Di Atas Sehingga Orang Mereka Mempertentangkan Antara Ketinggian Allah Dengan Ketinggian Allah Itu Menyelisi Fitrah Yaitu Manusia Dan Ketinggian Allah Semuanya Dibangun Dibangun Diatas Dalil Dalil Quran Dan Sunnah Antara Ketinggian Allah Dan Kebersamaan Allah Dengan Makhluk Semuanya Dibangun Diatas Dalil Quran Dan Sunnah Yang Mutawatir Inilah Beberapa Tinjuan Ini Tidak Bertentangannya Antara Ketinggian Allah Dan Kebersamaan Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Belum Melanjutkan Perkataannya Allah Subhanahu Itu Diatas Arsnya Rakibun Ala Kalkih Dan Dekat Dengan Makhluknya Kedekatan Allah Secara Umum Ada Kedekatan Allah Secara Ini Khusus Muhayminun Alihim Muttaliun Alihim Kedekatan Allah Yaitu Allah Menjaga Para Hambanya Allah Subhanahu Wata'ala Meliputi Para Hambanya Senantiasa Memperhatikan Yaitu Para Hambanya Ini Kedekatan Umum Kedekatan Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Senantiasa Menjaga Para Hambanya Semuanya Dalam Pengawasan Allah Keterjagaannya Penjagaan Allah Kemudian Juga Mereka Yaitu Dalam Liputan Allah Subhanahu Wata'ala Ini adalah Kedekatan Ini Sara Ini Umum Kedekatan Khusus Kedekatan Khusus Ini Hamba Yang Dekat Dengan Allah Yaitu Wali-wali Allah Doanya Akan Dikabulkan Dan Amal-amalnya Akan Diberikan Pahala Ini Ini Kedekatan Ini Khusus Wawa Subhanahu Faka'arsih Rakibun Ala Khalkih Allah Subhanahu Di atas Arsnya Dan Allah Mengawasi Para Hambanya Allah Menjaga Para Hambanya Allah Yaitu Mengawasi Atau Allah Yaitu Senantiasa Melihat Semua Perbuatan Yaitu Para Hamba Allah Subhanahu Wata'ala Ila Ghairi Dalik Min Ma'ani Rububiyah Mirububiyati Dan Lain-lainnya Dari Mana-mana Rububiyah Allah Ini Kebersamaan Allah Dan Kedekatan Allah Kepada Para Hambanya Dengan Makna Makna Yaitu Rububiyah Allah Subhanahu Wata'ala Ini Adalah Kedekatan Rububiyah Allah Lalu Beliau Mengatakan Beliau Mengatakan Semua Perkataan Ini Yang Telah Allah Sebutkan Dalam Ayat-ayatnya Dimana Allah Itu Di atas Ars Dan Bersama Allah Di atas Ars Allah Bersama Dengan Kita Ketinggian Allah Di atas Ars Dan Kebersamaan Allah Dengan Kita Hakkun Alah Hakkati Perkara Yang Hak Secara Hakikat Sehingga Semua Perkataan Itu Asalnya Dihukumi Ini Hakikatnya Bukan Majas Bukan Majas Semua Perkataan Itu Asalnya Dihukumi Dengan Hakikatnya Dengan Hakikatnya Bukan Majas Contoh Memanya Saya Melihat Singa Selamat Singa Apa Tafsirannya Itu Ya Singa Yang Saya Lihat Itu Ya Singa Bukan Mudah Ditahrib Itu Menjadi Saya Melihat Orang Yang Kuat Asalnya Kalimat Itu Dihukumi Dengan Maknanya Kecuali Ada Korina Untuk Dipalingkan Setiap Perkataan Itu Dihukumi Dengan Hakikatnya Bukan Majas Kalimat Kalimat Itu Asalnya Dihukumi Dengan Hakikatnya Dinilai Dipahami Dengan Hakikatnya Bukan Majas Layak Taljilat Tahrif Sehingga Tidak Tidak Tahrif Memalingkan Kepada Mana Lain Itu Kalau Ada Korinah Kalau Ada Korinah Ini Adal Asal Perkataan Di Fahmi Begitu Saya Kemarin Disarjito Tiga Hari Itu Asalnya Maknanya Itu Dia Opnam Disarjito Tiga Hari Sakit Itu Makna Asalnya Hakikatnya Begitu Baru Difahmi Kepada Mana Yang Lainnya Itu Ketika Ada Korinah Maksudnya Kemarin Saya Tiga Disarjito Itu Mendampingi Orang Yang Sakit Itu Baru Ada Penjelasan Lain Ketika Ada Arah Ada Korinah Ada Penyerta Lain Yang Menunjukkan Makan Dia Mendampingi Ini Saudara Yang Sakit Selama Tiga Hari Disarjito Tapi Asalnya Makan Memiliki Makna Hakikat Yang Hakikatnya Yang Awal Tadi Semua Perkatan Asalnya Dukumi Dengan Hakikatnya Atau Dengan Hakikatnya Saya Melihat Singa Saya Melihat Gajah Itu Masanya Hakikatnya Begitu Apa Yang Dia Lihat Yang Dia Lihat Yang Dia Ungkapkan Bukan Kemudian Ditafsirkan Terus Kepada Tahrif Kepada Mana Yang Lainya Demikian Pula Ketinggian Allah Subhanahu Wata'ala Kepersamaan Allah Subhanahu Wata'ala Semuanya Adalah Ditafsirkan Semua Perkataannya Seperti yang Allah Telah Jelaskan Kepersamaan Allah Dengan Kita Dijelaskan Allah Kenapa Kita Katakan Dengan Ilmunya Dengan Pelingatannya Dengan Rububianya Allah Sedia Menjelaskan Allah Mengetahui Tentang Semua Perbuatan Para Hamba Allah Melihat Semua Perbuatan Para Hamba Ini adalah Yang Membersamai Makhluk Adalah Bukan Datnya Tetapi Adalah Yaitu Ilmu Allah Penglihatan Allah Seperti Penjelasan Allah Subhanahu Wata'ala Sendiri Walakin Yusonu Adidzunun Al-Kadiba Akan Tapi Perkatan Perkatan Itu Perkatan Allah Itu Terjaga Dari Sangka Sangkat Yang Dusta Sangka Sangkat Yang Dusta Ini Adalah Orang Yang Mereka Mentahrib Apa Yang Dikatakan Allah Ini Orang Menyangka Dusta Dengan Sangkat Dusta Contoh Mbah Manya Allah Mengatakan Fissama Allah Fissama Disangka Oleh Orang Yang Mereka Mementafsirkan Ini Bahasanya Sama Langit Melindungi Allah Langit Meliputi Allah Kemudian Ini Allah Membutuhkan Langit Ini Namanya Sangkan Yang Bautil Ini Namanya Sangkan Yang Bautil Sangkan Yang Dusta Kita Mesti Jauhkan Di Semua Sangkat Yang Dusta Ini Tersebut Sehingga Kalimat Allah Adalah Asalnya Begitulah Penilaianya Hak Iki Dan Jangan Sampai Kita Bawa Kepada Sangkan Yang Batil Menyangka Allah Dengan Batilan Ini Allah Turun Ke Langit Dunia Pada Seperti Gaman Terakhir Di Tahrib Tahrib Ini Namanya Sangkan Yang Batil Di Mana Dia Mengetahui Apa Mengetahui Tafsir Seperti Apa Yang Kamu Lakukan Oh Yang Turun Rahmat Allah Bukan Allah Yang Turun Ini Sangkan Yang Batil Ini Sangkan Kebatin Yang Seperti Itu Fikman Ijum Hanya Para Ulama Dan Ahlul Iman Ini Yang Kita Sampaikan Dulu Sehingga Pembahasan Kita Adalah Ini Penggabungan Antara Ketinggian Allah Dan Kedekatan Allah Kebersamaan Allah Dan Kedekatan Allah Tidak Bertentangan Antara Ketinggian Allah Dengan Kebersamaan Allah Dan Kedekatan Allah Ini Termasuk Akidah Al-Sunnah Al-Jamaah Yang Membedakan Dengan Akidah Al-Bidak Yang Mereka Melakukan Tahrib Yang Tahrib Itu Termasuk Sangkaan Yang Batil Sangka Yang Batil Sehingga Mereka Mengimani Terus Dengan Selera Dirinya Bukan Dengan Keinginan Allah Dan Rasulnya Berkata Imam Syafi'i Yang Kemarin Itu Ini Aman Tubillah Wa Majanillah Ala Muradillah Wa Aman Tubi Rasulullah Sallam Ala Muradillah Rasulullah Sallam Aku Beriman Kepada Allah Dan Apa Yang Datang Dari Allah Sesuai Dengan Apa Yang Allah Yang Maksudkan Aku Beriman Kepada Rasul Sallam Dengan Apa Yang Datang Rasul Sallam Sesuai Dengan Apa Yang Diinginkan Rasul Sekalian Semoga Manfaat Insyaallah Kita Lanjutkan Pembahasan Yang Kedatang Bila Pembahasan Berikutnya Ini akidah Yang Beliau Ajarkan Bagi kita Surah ini Yang Wajib Kita Imani Yakini Melekat Dalam diri kita Dan Itu Dampaknya Akan Sangat Besar Dalam Kehidupan Kita Ini Akidah Tentang Merokobat Allah Perliputan Allah Kepada Kita Dan Bersama Dengan Ketinggian Allah Ta'ala Itu Memiliki Dampak Dalam Kehidupan Kita Sebagai Seorang Mumin Hamba Allah Berkaitan Dengan Amal Kita Dalam Kehidupan Ini Wallah Ta'ala Alam Sob Demikian Ada pertanyaan Ada Pertanyaan Pertanyaan Ustad Bisa Tolong Jelaskan Apa Saja Kesesatan Firkoh Ahmadiyah Secara Singkat Ya Ahmadiyah Paling Pokoknya Adalah Diantaranya Mereka Mengatakan Nabi Atau Kerasulan Belum Ditutup Kerasulan Ditutup Sehingga Mereka Meyakini Mirza Gulam Ahmad Adalah Nabi Rasul Ini Adalah Kesesatan Dan Bahkan Kekafiran Sebagaimana Musa Al-Qadhab Yang Telah Mengakadirinya Nabi Dan Kafir Dan Pengikutnya Diperangi oleh Rasulullah Atau Diperangi oleh Abu Bakar Siddiq Rabi Al-Anhu Yang Paling Utama Dalam Kesesatan Ahmadiyah Adalah Menjadikan Mirza Gulam Ahmad Sebagai Nabi Ini adalah Kekafiran Dan Memiliki Kitab Sitar Sendiri Yang Mereka Miliki Dan Terlibat Separa Ulama Kesesatan Tentang Ahmadiyah Yang Berbeda Dengan Islam Walau Al-Qadhab Al-Qadhab Apakah ISIS Itu Termasuk Khawarij Ustad Dan Bagaimana Cara Menangkal Paham ISIS Ini Agar Kita Tidak Terpengaruh Dengan Paham Mereka ISIS Dibilang Khawarij Ya Bisa Khawarij Intinya Khawarij Itu Mereka Yang Punya Pemikiran Gampangnya Mengkafirkan Kaum Muslimin Menghalalkan Darah Muslimin Berkeyakinan Pelaku Usa-usa Ditalah Kafir Dan Mereka Yang Biasa Menggerakkan Khurut Menentang Ini Penguasa Ini Tentara Ciri-ciri Khas Ini Khawarij Tinggal Dilihat Pemikiran ISIS Bagaimana Sehingga Kita Akan Melihat Apa Di Dalam ISIS Apakah Ada Pemikiran Khawarij Atau Tidak Kalau Mereka Mengkafirkan Kaum Muslimin Menentang Pada Penguasa Kemudian Menghalalkan Darah Kaum Muslimin Ini Termasuk Di Antara Pemikiran Pemikiran Khawarij Terkadang Sekarang Harukah Yang Ada Itu Menggabungkan Ada Sebagian Pemikirannya Khawarij Kemudian Suluknya Sufi Kemudian Akidahnya Mengambil Yang mana Lagi Menggabungkan Segala Macem Kesesatan Yang Pernah Ada Dulu Istilahnya Khawarij Murni Rafidah Murni Atau Yaitu Kodariah Murni Jabriah Murni Ada pun Sekarang Terkadang Satu Kelompok Bisa Menggabungkan Segala Macem Kesesatan Yang Ada Di Situ Akidahnya Khawarij Kemudian Pemikirannya Muktazilah Kemudian Suluknya Sufi Bisa Jadi Wala Ta'ala Alhamdulillah Jazakallah Airan Atas Jawabannya Ustadz Pertanyaan Berikutnya Ustadz Apa Perbedaan Antara Tasawuf Dan Taskiyatun Nufus Ada yang Bilang Sufi Adalah Yang Mempelajari Tasawuf Dan Tasawuf Itu Taskiyatun Nufus Sangat Berbeda Tasawuf Itu Bukan Berasa Dari Islam Sufi Itu Bukan Berasa Dari Islam Sehingga Dari Sumber Pengambilan Akidahnya Itu Berbeda Ada pun Taskiyatun Nufus Itu Ajaran Islam Taskiyatun Nufus Itu Adalah Hasil Puncak Ketakwaan Juwa Yang Bersih Hasilnya Ketakwaan Juwa Yang Bersih Hasilnya Ketakwaan Sehingga Orang Yang Mereka Tuju Bersih Itu Dia Akan Menjadi Ahlul Ahlul Tawheed Ahlul Itiba Dan Orang Mereka Berakal Karimah Tapi Sufi Semakin Tinggi Kedudukannya Semakin Lepas Dari Syariat Allah Ta'ala Sehingga Kalau Sudah Sampai Derajat Wali Maka Sudah Tidak Terikat Dengan Syariat Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian Juga Mereka Ini Hilang Nilai Itibaknya Hilang Nilai Itibaknya Kemudian Sufi Pendidikannya Tidak Mengarahkan Benar-benar Untuk Menjadi Orang Yang Mengikuti Wahyu Quran Dan Sunnah Bahkan Sebagian Sufi Mereka Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Menjijikan Tapi Mereka Dianggap Adalah Para Wali Allah Subhanahu Ta'ala Sehingga Berbeda Antara Ini Sufi Dengan Tasjiatunufus Dengan Sufi Tasawuf Yang Tasjiatunufus Itu Betul-betul Panduanya Quran Dan Sunnah Quran Dan Sunnah Sufi Dalam Tidak Tasjiatunufus Justru Terkadang Panduanya Bukan Quran Dan Sunnah Sehingga Melakukan Hal Yang Aneh Bahkan Untuk Mewujudkan Tasjiatunufus Terkadang Melakukan Hal Yang Diharamkan Oleh Allah Sengaja Mencuri Agar Dinakan Oleh Manusia Karena Dialatkan Untuk Tawadu Ini Sariat Agama Allah S.W.T Sampai Pada Hasilnya Ketika Sampai Pada Tingkat Yang Tinggi Terkadang Sufi Malah Justru Lepas Dari Syariat Allah S.W.T Sehingga Berbeda Antara Tasjiatunufus Dengan Ini Tasawuf Yang Dikenal Secara Yang Umum Yang Daku Para Sufi Sehingga Orang Seringnya Kalau Mau Jiwanya Berusih Masuk Toreka Sufi Salah Toreka Sufi Diajarkan Kesyirikan Toreka Sufi Kepada Para Murid-Murid Agar Mereka Terdekat Dengan Gurunya Agar Mereka Dalam Marabaya Mereka Sebut-sebut Gurunya Dan Mereka Tidak Diajarkan Untuk Menyimak Kajian Quran Dan Sunnah Tapi Mereka Menghasilkan Atau Mereka Mengambil Syariat Dengan Mimpi Mimpi Dari Mimpi Dan Misalnya Oleh Sekali Lagi Berbeda Antara Tashkitu Nafus Dengan Ini Tasawuf Tashkitu Nafus Adalah Ini Tarbiah Para Nabi Yang Dijarkan Quran Yang Hasilnya Adalah Ahli Tuhid Ahlul Itibah Dan Ketakwaan Kepada Allah Tasawuf Berbeda Jazak Al-Huron Atas Jawabannya Ustadz Pertanyaan Berikutnya Apakah Nabi Isa Itu Termasuk Sahabat Rasulullah Ustadz Nabi Isa Seorang Nabi Ini Yang Datang Sebelum Rasulullah Salam Ada pun Kemudian Di zaman Ini Diturut Pak dokter Turutnya Nabi Isa Maka Beliau Tidak Menggunakan Syariat Nabi Isa Beliau Menggunakan Syariat Rasulullah Salam Ada pun Kalau sahabat Bukan sahabat Nabi Karena Nabi Isa Hidup Tidak Di zaman Rasulullah Salam Sahabat Itu Definisinya Orang Yang Bertemu Nabi Dalam Keadaan Mu'min Dan Matinya Dalam Keadaan Mu'min Dalam Keadaan Beriman Orang Mereka Ketemu Nabi Dalam Keadaan Mu'min Kemudian Matinya Gedia Murtad Bukan Sahabat Orang Mereka Ketemu Nabi Dalam Keadaan Kafir Setelah Nabi Wafat Kemudian Baru Mereka Masuk Islam Maka Mereka Juga Bukan Sahabat Sahabat Itu Orang Mereka Bertemu Nabi Dalam Keadaan Islam Iman Nabi Allah Nabi Allah Rasulullah Kemudian Beliau Diangkat Tidak Disalip Tidak Dibunil Orang Yahudi Dan Diakhir Zaman Akan Terus Bagi Hakim Yang Adil Dengan Syariat Rasulullah Bila Nabi Utusan Allah Lebih Tinggi Kedudukannya Dibandingkan Dengan Para Sahabat Pertanyaan Berikutnya Dalam Hadis Disebutkan Janganlah Kalian Mencacimaki Sahabat Sahabatku Apakah Mengkafirkan Para Sahabat Itu Termasuk Mencacimaki Para Sahabat Ustadz Jangan Kamu Cacimaki Para Sahabatku Demi Allah Dikatakan Demi Allah Seandainya Diantara Kalian Ada Orang Berinfak Dengan Emas Sebesar Gunung Ehud Tidak Diterima Oleh Allah Tidak Tidak Menyamai Infak Sahabat Satu Mut Mencacimaki Mencacimaki Munafik Mencacimaki 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 Soal Habis Istawa Mencacimaki Daripada makna Yang kita inginkan Istiwa Kita Imanis Bikmana Allah Menginformasikan Allah Istiwa di atas Ars Wala ta'ala Alam Sob Jajak Allahu Hayran Atas Jawabannya Ustaz Pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillah Ustaz Ada pertanyaan Titipan Bagaimana Si Ihwan Dan Ahwat Bapaknya Masih saudara Dan satu Buyut Ihwan Dan Ahwatnya Dan satu Buyut Ihwan Dan Ahwatnya Apakah Dibolehkan Menikah Mohon minta Ya Sebenarnya Boleh Yang tidak boleh itu Ini punahan Kalau sudah sepupu Sudah sepupu kesana Itu boleh Yang gak boleh itu punahan Kalau punahan Ya anaknya adik antum Anaknya kakak antum Itu gak boleh Tapi kalau sudah Sepupu Boleh Memangnya Itu Sepupu itu Memangnya Apa ya Anaknya Pak D Itu sepupu Anaknya Pak D Atanya Anaknya bule Itu sepupu Maka sudah Enggak makhrum lagi Boleh dinikahi Demikian Lala ta'alam Apalagi Yang sudah Tunggal Mbah Tunggal Mbah keberapa Sudah Ini sudah Perkembangan Yang agak Jauh Pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Ustaz Apakah ilmu Tasawuf itu Termasuk Kesesatan Seperti Tasawuf Buya Hamka Dan Ulama-ulama Indonesia Terdahulu Anda Pelajari Anda Baca aja Hakikat Tasawuf Tulisannya Profesor Dr. Ihsan Ilai Dohir Asal-usul Tasawuf Makna Tasawuf Tokoh-tokoh Tasawuf Ajaran Tasawuf Diterangkan Beliuk Insyaallah Akan Faham Persis Tentang Makna Hakikat Tasawuf Itu Apa Sehingga Jangan Sampai Terkesan Tasawuf Itu Adalah Tas Yaitu Nufus Seperti Yang Lakun Apa Yang Diajakan Dalam Islam Berbeda Antara Tasawuf Dengan Tasawuf Kita Sebutkan Tadi Sumbernya Tasawuf Itu Bukan Quran Dan Sunnah Bahkan Terambil Dari Filsafat Filsafat Yang Ada Hasilnya Tasawuf Itu Syirik Bid'ah Kemudian Ini Berbagai Macam Amalan Yang Menyimpang Sampai Pada Tingkat Yang Tertinggi Dia Lepas Dibada Syariat Allah S.W.T. Tasawuf Ada pun Tasawuf Semakin Bersih Jiwanya Semakin Sempurna Takwanya Semakin Kuat Terikat Dengan Syariat Semakin Dia Mewujudkan Tauhid Semakin Dia Mewujudkan Itiba Itulah Tasawuf Ada pun Penamaan Yang Boleh jadi Orang Rancu Tetapi Begitulah Yang Sejungguhnya Ada Jazakallah Heran Wabarak Laufik Cukup Semoga Manfaat Sekalian Mudah-mudahan Allah Menjadikan Ilmu Yang Bermanfaat Dan Barakah Untuk Kita Semuanya Wassalam Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ihya Elegan Dan Syar'i Terima Terima Terima